Kita kesorotan selanjutnya saudara, kebakaran yang terjadi di Jalan Pisangan Baru 3 Matraman Jakarta Timur menewaskan 10 orang. Polisi masih nyelidiki sumber dari kebakaran ini. Penyelidikan dilakukan terhadap kebakaran 4 rumah kontrakan di Jalan Pisangan Baru 3 Matraman Jakarta Timur pada Kamis pagi tadi yang menewaskan 10 orang penghuninya. Sementara itu saudara, Dinas Pemadam Kebakaran mengatakan sumber api berasal dari korsleting listrik dan sempat membakar sebuah motor yang ada di lokasi. Seorang saksi mata membenarkan bahwa ada sepeda motor yang terbakar sebelum api menyambar ke 4 rumah kontrakan di kawasan tersebut. Siang tadi saudara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menengok korban dan lokasi kebakaran di Matraman Jakarta Timur. Anies mengatakan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran telah merespons panggilan warga tetapi terkendala dengan akses jalan menuju lokasi kebakaran yang sempit saudara. Saat ini menurutnya, Pemda DKI Jakarta telah menyiapkan lokasi penampungan untuk warga yang rumahnya terbakar. Pemda DKI Jakarta juga akan membantu warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat kebakaran ini. Musibah yang amat berat. Kita kali ini menyaksikan ada 4 petak rumah terbakar. Jumlahnya hanya 4 petak, tapi yang meninggal 10 orang. Sebuah musibah yang luar biasa. Karena korban jiwanya mungkin yang terbanyak yang pernah kita rasakan akhir-akhir ini. Kami di Jakarta, begitu ada kejadian pasti akan respon cepat. Tadi damkar dari pos Matraman datang langsung ke lokasi. Lokasinya ada di dalam gang sempit yang tadi juga teman-teman lihat. Kebakaran menghanguskan 4 rumah kontrakan di kawasan padat beruduk, wilayah Matraman, Jakarta Timur pada Kamis dini hari tadi. Tim pemadam kebakaran diterjunkan, namun akses jalan yang sulit, membuat proses pemadaman api memakan waktu hingga 1 jam. Api pertama kali terlihat dari sepeda motor yang diduga mengalami korsleting listrik. Dengan cepat api membesar dan menghanguskan seluruh rumah. Terima terakhir, bahwa ada motor yang terbakar di luar, motor yang di depan kontrakan terus terbakar sehingga menyebabkan, menyambar ke atas motor dari luar. Dari situ kemudian menyebar, api menyebar ke seluruh kontrakan tersebut. Kebakaran mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Kesepuluh korban diduga sulit menyelamatkan diri karena akses jalan keluar yang terbatas. Jaraknya hanya sekitar 1 hingga 2 meter jalan menuju 4 unit rumah ini. Dan inilah yang menyulitkan korban untuk melarikan diri pada saat terjadinya kebakaran. Dan motor tersebut diduga merupakan ikut terbakar bersama dengan percikan api yang tadi pagi informasinya juga masih dugaan awal. Ada percikan api yang kemudian ikut membakar motor dan menghanguskan 4 rumah dan memakan 10 korban meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!